Apa saja makna bunga dalam isi canang sari? Sebelum kita bahas, yuk subscribe dulu. Bagi kalian yang belum aktifkan tombol lonceng. Biar kalian yang pertama dapat kabar dari channel aku dan share ke media sosial teman kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Di alam semesta ini banyak sekali berbagai macam bunga yang telah diciptakan oleh Tuhan. Begitu juga banyak warna-warna yang sangat indah. Di dalam Hindu kita biasa menggunakan untuk pembuatan canang. Mengenai posisi menurut warna sebagai berikut. Number one, bunga berwarna putih. Jika sulit dicari, dapat diganti dengan warna merah muda. Disusun untuk menghadap arah timur. Adalah sebagai simbol memohon diutusnya wii tiadari. Bidadari gagarmayang oleh Prabawanya dalam kekuatan sanghyang iswara agar mempercihkan tirta sang jiwani untuk menganugrahi kekuatan kesucian. Skalani skala. Number two, bunga berwarna merah disusun untuk menghadap arah selatan. Adalah sebagai simbol memohon diutusnya wii tiadari saraswati oleh Prabawanya dalam kekuatan sanghyang brahma agar mempercihkan tirta kaman dalu untuk menganugrahi kekuatan keperatnya nandan. Number three, bunga berwarna kuning disusun untuk menghadap arah barat. Adalah sebagai simbol memohon diutusnya wii tiadari kansulasih oleh Prabawanya dalam kekuatan sanghyang maha dewa agar mempercihkan tirta kundalini untuk menganugrahi kekuatan intuisi. Number four, bunga berwarna hitam, jika sulit dicari, dapat diganti dengan warna biru, hijau atau ungu, disusun untuk menghadap arah utara. Adalah sebagai simbol memohon diutusnya wii tiadari nilotama oleh Prabawanya dalam kekuatan sanghyang wisnu agar mempercihkan tirta pahwitra untuk menganugrahi kekuatan peleburan segala bentuk. Kekotoran jiwa dan raga. Number five, bunga rampe, irisan pandan arum, disusun di tengah-tengah. Bunga canang, kembang rampe, porosan adalah simbol dari tarung, tedung dari ongkara, isi dari tribwana, triloka. Sama dengan burbe waswah, demikian penjelasan singkat posisi warna bunga menurut Hindu di dalam pembuatan canang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.